Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin wedang ronde jahe gula merah isi kacang Jahenya hangat di badan penjaga stamina pada saat musim penghujan Mau tau cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Bismillah Pertama-tama kita siapkan cuper atau blender Kemudian kita siapkan 100 gram kacang tanah yang sudah disangrai Lalu masukkan ke dalam cuper Kemudian kita masukkan 35 gram gula pasir Lalu campur dengan 2 sendok makan air matang Kita cuper ya Sampai halus kacangnya Kalau seleranya yang agak kasar boleh ya Kacangnya nggak perlu sampai halus Biar terasa kacangnya nggak apa-apa Kita tempatkan ke dalam wadah ya Kacang yang sudah dihaluskan ini Selanjutnya kacang yang sudah di blender ini Akan kita bentuk ya Ambil secukupnya atau seberat 5 gram Lalu kita bentuk bulat-bulat seperti ini Sesuai selera ya Jika kebesaran boleh dikecilkan Lakukan sampai selesai sampai kacangnya habis Nah setelah selesai di bulat-bulat seperti ini Kita sisihkan Tahap selanjutnya Kita siapkan wadah untuk adonan ya Kemudian kita masukkan 200 gram tepung ketan Lalu masukkan 25 gram tepung tapioca atau aci Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata kita masukkan 200 ml air Masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit Lalu kita aduk Lalu masukkan sedikit lagi Kemudian kita aduk Kita masukkan semuanya Kemudian kita aduk Jika mengaduknya susah dengan spatula seperti ini Akan kita gunakan tangan yang dilapisi handloaf ya Supaya ngaduknya itu enak Nah kita aduk atau kita ulen seperti ini Sampai teksturnya Kalis seperti ini ya Nah sudah tidak lengket ya Seperti ini Sudah tercampur rata Selanjutnya adonan ini dibagi menjadi 3 bagian Sama rata ya Untuk 1 bagian adonan putih Lalu 1 bagian adonan berwarna merah Kita aduk sampai Pewarnanya tercampur rata Lalu untuk 1 bagian lagi Saya beri warna hijau Lalu aduk Atau ulen sampai merata Dan setelah tercampur rata Adonan ini siap untuk dibentuk Kita siapkan adonan dan isian kacang tadi yang sudah dibentuk ya Ambil 1 bagian adonan Yang pertama saya Ambil bagian warna hijau Lalu pipihkan Kemudian isi di tengahnya Menggunakan Isian kacang yang sudah dibentuk bulat tadi Lalu kita tutup Seperti ini Nah Sampai berbentuk bulat Selanjutnya Saya ambil adonan berwarna merah Kita pipihkan Lalu isi dengan kacang tanah Nah seperti ini Lalu kita rapihkan Atau kita bulatkan Serapih mungkin Dan setelah selesai Wedang ronde ini Saya isi dengan kacang tanah Kemudian yang kecil ini Tanpa isi ya Selanjutnya akan kita rebus Siapkan air di panci Sampai mendidih Setelah mendidih Kita masukkan Wedang ronde-nya Ini bagian yang besar ya Yang isi kacang Lalu yang kecil ini Polosan ya Gak ada isinya Lalu kita tunggu Sampai Matang Terlihat Wedang ronde-nya ini Mengambang ya Mengapung Setelah matang Kita angkat Lalu siapkan Air matang Dimangkok Seperti ini Lalu masukkan Wedang ronde yang tadi Direbus Masukkan ke dalam Air matang Tahap berikutnya Kita buat Wedang jahenya Siapkan panci Lalu masukkan 120 gram Gula pasir Lalu masukkan 100 gram Gula merah Lalu masukkan 100 gram jahe Yang sudah dikeprek Dan 1 buah Batang serai Yang sudah dikeprek Kemudian kita masukkan 900 ml air Lalu kita aduk Sampai tercampur rata Selanjutnya Akan kita panaskan Atau kita masak Tempatkan di atas kompor Lalu nyalakan kompor Dengan api Sedang cenderung besar Kita aduk Dan tunggu Sampai mendidih ya Kita masukkan Setengah sendok teh garam Dan Satu buah Daun pandan Supaya wangi ya Kita aduk Sampai mendidih Dan setelah Wedang jahenya Mendidih Seperti ini Kita matikan Api kompornya Dan siap Untuk digunakan Siapkan mangkok Lalu masukkan Wedang rondenya Seperti ini ya Campur Yang besar Isi kacang Dan yang polosan Kemudian Tabur dengan Satu sendok makan Kacang tanah Yang sudah disangrai Lalu tuang Dengan wedang jahenya Nah Seperti ini Pemirsa Lalu untuk Mempercantik Saya beri Daun pandan Seperti ini Nah Siap untuk disajikan Dan siap untuk Dinikmati Wedang jahe ini Benar-benar Terasa hangat Di badan Pemirsa ya Dan tentu juga Enak Jika dimakan Pada saat Musim penghujan Seperti ini Kita Lihat ya Kita rasakan Nah Terlihat Isian kacangnya Juga begitu enak Terima kasih Pemirsa Atas perhatiannya Sampai jumpa Di video saya Berikutnya